F75 ini adalah tipe spray gun yang bisa dibilang sapu jagad ya. Ini bisa digunakan hampir di semua skenario pengecetan. Dan karena multifungsi dan juga banyak yang membutuhkan F75 ini, sehingga saya banyak menjumpai spray gun-spray gun yang KW ya. Jadi menggunakan suatu merek yang sudah terkenal gitu ya. Dan dia membuat replikanya dengan kualitas yang asal-asalan. Kalau saya disini menggunakan Haston, karena dengan harga 200 ribuan ya, 235 kalau nggak salah, itu kalian sudah bisa mendapatkan spray gun F75 yang original dan sudah pasti dijamin asli ya oleh Haston. Apalagi kalau kalian beli di toko ofisialnya. Dan nozzle yang terpasang di F75 ini berukuran 1,5 mm. Sehingga ya ini cocok sekali untuk penggunaan cet duko ya, baik di mebeler maupun di otomotif. Jadi kalau kalian mau mengaplikasikan epoxy itu masih bisa menggunakan ini. Sorry ya, di belakang ada orang yang lagi potong pohon, pakai senso, jadi agak berisik. Nah, kalau yang saya rasakan disini, untuk build quality-nya ini nggak mencerminkan produk murahan sama sekali, bahkan ini terkesan premium ya. Dan seperti teman-teman lihat, disini ada emboss-nya ya, Haston, lalu finishing-nya juga satin. Untuk pengaturan-pengaturannya juga smooth ya, nggak oblak gitu. Triggernya juga nyaman. Dan terkesan kokoh sekali ya. Ketika kalian beli produk ini, kalian dapat dua box. Yang satu, berisikan spray gunnya. Dan box yang kedua, ini kalian dapatkan cup-nya. Ini ukurannya 400 cc. Saya suka dengan cup di atas, atau biasa kita sebut sistem gravitasi ya. Karena ketika selesai, ini paling gampang dibersihkan, dan benar-benar efisien untuk pengecatan. Karena kalau sistem gravitasi, dia lubangnya kan di dasar ya teman-teman. Sehingga pengecatan yang kita lakukan, itu bisa tuntas dan sampai habis catnya. Jadi, kalau yang ditabung di bawah, dia nyedot catnya kan menggunakan selang ya teman-teman. Itu pasti ada cat-cat yang tersisa di situ ya. Beda dengan yang sistem gravitasi seperti ini. Ini benar-benar fleksibel ya. Jadi, kalau kita mau mengecat arah ke atas gini, tabungnya tinggal kita arahkan ke atas seperti ini. Aman ya teman-teman. Dan kalau kita mau mengecat ke bawah, tabungnya tinggal diarahkan ke atas seperti ini. Dan untuk aksesoris painting dari Haston, itu banyak sekali yang macamnya. Untuk yang saya gunakan di sini, selain satu set spray gun F75 ini, saya gunakan selang recoil-nya. Ini juga dari Haston. Kalian bisa pilih yang 6 meter atau yang 9 meter. Dan kalau kalian merasa kurang panjang, kalian bisa menyambung couplernya ya. Quick couplernya seperti ini. Dan ini sudah kedat. Nggak mungkin bocor. Lalu ujungnya nanti kalian colokin ke kompresor. Nah, untuk kompresornya kalian bisa gunakan yang oil-less seperti ini, atau elektrik, maupun yang menggunakan gasolin ya, bebas. Yang penting supaya inginnya harus stabil. Minimal kalian gunakan kompresor 1 HP, di atas itu pasti lebih baik ya teman-teman. Dan ukuran tabungnya ya minimal ya seginilah ya, 24 liter. Dan ini juga dari Haston ya teman-teman. Air duster-nya ini juga dari Haston. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membersihkan debu-debu yang menempel di media yang akan kita cat. Oke, untuk media yang akan kita cat, kali ini adalah MDF Forest Color dengan grade HMR dari Depo Tropica. Untuk kalian yang mengikuti D&D Workshop, pastinya kalian tahu kalau saya sering menggunakan teknik laser cutting di bahan Forest Color MDF Board ini. Karena permukanya sudah rata depan belakang, nggak perlu sanding dan juga finishing yang ribet-ribet ya teman-teman. Langsung aja nanti kita aplikasikan 3 tahap pengecatan untuk Project Duko ini. Yang pertama nanti kita aplikasikan cat epoxy. Jadi itu fungsinya untuk menutup pori-pori sehingga cat warna yang kalian aplikasikan itu nggak terserap masuk ke dalam MDF Board-nya. Tahap 2 adalah coloring. Kalian aplikasikan cat sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Dan tahap terakhir nanti adalah aplikasi Clear Finish atau anti-gores. Untuk kalian yang pengen membeli Forest Color MDF Board HMR grade dari Depo Tropica, saya cantumkan link-nya di kolom deskripsi. Itu udah official store-nya ya, jadi kalian bisa pilih mana yang paling deket dengan tempat kalian, mau yang cabang Bali atau yang cabang Bekasi. Oke, untuk pengecatan kita akan langsung dibantu sama Bang Denny. Saya akan berada di balik kamera teman-teman. Yuk! Oke, tahap 1 adalah epoxy atau cat dasar. Atau ada juga yang bilang cat primer gitu ya. Warna cat dasar ini ada bermacam-macam ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Dan yang paling sering digunakan adalah yang warna abu-abu. Warna abu-abu ini adalah warna yang netral. Jadi setelah cat epoxy ini, mau kalian tumpuk menggunakan cat berwarna gelap atau berwarna cerah. Warna abu-abu ini bisa ya. Untuk cara pencampurannya, kalian lihat aja di kalengnya. Di situ pasti ada petunjuknya ya. Jadi berapa bagian primernya, berapa bagian hardenernya. Biasanya sih 4 banding 1. Dan kalian cek juga untuk campuran tinernya normalnya berapa. Selanjutnya untuk urutan pencampuran. Kalau saya sih biasanya saya campur dulu antara catnya atau primernya dengan thinner 1 banding 1. Dan hardenernya itu saya tambahkan di belakang. Siapa tahu ketika kita mixing itu kebanyakan. Nah kalau sudah kita kasih hardenernya itu biasanya sudah nggak bisa diapa-apakan ya teman-teman. Harus langsung dipakai habis. Tapi kalau umpamanya belum dikasih eyeliner, dia itu masih bisa kita simpen ya untuk penggunaan. Misal kalau kita mau aplikasi lapisan yang kedua. Untuk tinernya, kalian gunakan thinner A spesial aja ya. Supaya cepat kering ya. Untuk jumlah lapisannya, saya sarankan 2 lapis. Yang pertama untuk primer dan yang kedua untuk koreksi. Oke untuk warna cat duku yang saya gunakan disini adalah putih dove atau white meat ya. Saya gunakan merek nippon paint. Kita aduk dulu ya sebelum kita campur thinner. Dan setelah merata baru kita campur dengan thinernya. Thinernya sama aja ya teman-teman. Pakai A spesial aja dengan perbandingan catnya satu bagian, lalu tinernya satu setengah bagian. Kita aduk sampai merata, lalu kita tuang ke tabung sprayernya. Nah tadi ada yang lupa prosesnya sebelum kita tuangkan cat warna putih ke dalam spray gun. Itu tadi sudah saya cuci ya spray gunnya. Cara nyucinya sih gampang. Tinggal kalian membersihkan bekas-bekas cat yang ada di dinding tabung. Untuk mencuci bagian dalam dan nozzle-nya, kalian tinggal tuangkan thinner di tabung. Mungkin sekitar seperempat tabung aja udah cukup ya. Lalu kalian semprotkan sampai thinernya habis. Itu udah bersih sudah teman-teman. Lalu untuk aplikasi cat duku warna. Ini saya sarankan dua lapis juga ya. Jadi yang pertama ini untuk penutupan warna. Dan yang kedua nanti untuk koreksi. Siapa tahu ada beberapa bagian yang kurang merata atau kurang tebal. Nah biasanya kalau untuk mebler, setelah cat epoxy naik, biasanya dilakukan pengamplasan ya atau menghaluskan. Tapi karena disini saya hanya menggunakan letter gini aja. Dan bahan forest color MDF board yang saya gunakan ini sudah rata dan halus. Jadi hasil cat primernya tadi sudah halus. Tinggal saya tumpukin menggunakan cat warna seperti ini. Oke setelah dua lapis, kita biarkan kering sentuh. Lalu kita lakukan perakitan. Untuk menempelnya disini saya gunakan lem. Setelah saya lem, kita aplikasikan paku tembak. Nah mungkin kalian lihat disini papannya nggak terlalu rata ya teman-teman. Karena ini memang kita rekondisi. Jadi bukan bikin baru. Job kita cuma mengganti hurufnya aja. Oke kita lanjutkan ke tahap tiga. Yaitu clear coat. Disini saya gunakan warna matte atau doff ya. Jadi nggak saya gunakan clear coat glossy. Dan untuk campurannya sama dengan cat primer tadi ya. Antara perbandingan dari clear coatnya dan hardener. Lalu tinernya itu sama ya. Empat banding satu banding empat. Dan kalau kalian pengen mengaplikasikan lebih ancer lagi. Nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi empat bagian cat. Satu hardener. Dan enam bagian tinernya. Dan untuk clear coat ini sama juga. Saya aplikasikan dua lapis. Dan di tahap ini bener-bener rawan ya teman-teman. Kalian harus mengaplikasikan ini. Kalau nggak di dalam ruangan oven gitu ya. Atau di terik matahari seperti ini. Nah karena ini outdoor. Jadi pastikan kalian basahi tanah di sekitar tempat kalian mengecat. Supaya nggak ada debu dan kotoran yang berterbangan. Sampai kena ke media yang kalian cat. Oke setelah clear coatnya kering. Papan ini siap dipasang. Oke teman-teman. Itu tadi sudah saya jelaskan. Gimana dasar-dasar cat duko untuk pemula. Tapi untuk kalian yang jam terbangnya sudah tinggi. Saya yakin kalian punya metode masing-masing. Gimana caranya bisa hemat waktu, bahan, dan tenaga. Oke saya rasa itu aja ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Andy Workshop.